Apple, salah satu merek terbesar dalam 40 tahun terakhir, telah berhasil membangun merek yang kuat. Setelah mengalami masa sulit pada tahun 1996, Apple membawa kembali Steve Jobs sebagai CEO mereka. Jobs membawa pengalaman dari pekerjaannya di Pixar dan memperkenalkan prinsip kesederhanaan dalam mail. Apple mencapai positioning yang sukses dengan fokus pada kesederhanaan. Mereka berusaha membedakan diri dari industri teknologi yang rumit dan menggunakan komunikasi yang bebas jargon. Apple ingin membawa teknologi kepada masyarakat sehingga semua orang bisa menggunakannya dengan mudah, dengan mengang. Salah satu contoh bagaimana Apple membedakan diri mereka adalah melalui iklan IMA Mac, IMA PC yang menjelaskan perbedaan antara produk Mac dan PC. Apple berhasil mengubah rasa frustrasi yang dirasakan banyak orang terhadap teknologi menjadi sebuah komunitas yang mereka layani melalui produk dan. Ketika Anda mempertimbangkan eksistensi merek Apple, pertanyaan yang muncul adalah, Apakah Apple adalah merek yang bagus atau hebat? Ini adalah subjektif dan tergantung pada preferensi individu. Namun, Apple telah mencapai kesuksesan dengan produk-produk inovatif yang telah memengaruhi industri teknologi. Alam rangka merek kesuksesan. Apple telah membangun merek internal dan eksternal yang kuat. Mereka memiliki visi untuk menciptakan produk terbaik dan meninggalkan dunia yang lebih baik daripada sebelumnya. Apple juga memiliki misi untuk memberikan pengalaman pengguna terbaik melalui perangkat keras.